Pemirsa hampir semua pekerja fisik di Merangin tahun 2022 dilakukan tunda bayar dan akan dibayar di tahun 2023 ini. Dan itu telah dipastikan segna Merangin dalam waktu dekat ini akan diselesaikan. Di tahun 2022 lalu, Kabupaten Merangin mengalami defisit anggaran yang cukup besar hampir 100 miliar rupiah. Hal ini membuat sebagian besar pekerjaan proyek fisik di Merangin dilakukan tunda bayar. Pemerintah hanya mampu membayar sekitar 30 hingga 50 persen dari total anggaran di pagup proyek. Dengan adanya tunda bayar tersebut, para kontraktor cukup resah. Pasalnya jika dilakukan tunda bayar atau mengalami defisit, pasti ada penyebabnya atau ada kejadian yang mengakibatkan terjadinya defisit. Seperti tahun sebelumnya yakni pandemi COVID-19, sedangkan Merangin 2022 kondisi masih stabil. Bahkan hingga kini belum ada kejelasan dari pemerintah Merangin kapan waktu tepatnya akan membayar pekerjaan yang tunda bayar tersebut. Menjawab hal tersebut, Fajar Mansekda Merangin mengatakan, setelah pemeriksaan dilakukan PPK, semua pekerjaan yang tunda bayar di tahun 2022 dalam waktu dekat ini akan dipayar. Dan tidak ada masalah lagi, keuangan Merangin mampu membayar sisa kekurangan pembayaran di tahun 2022. Riko Saputra, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!